Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku yakin bisa membawa kalian semua melewati ujian masuk besok, kata Zouan dengan bangga. Setelah menerobos keperubahan lima elemen, Zouan dapat merasakan energi yang kaya dan hampir melonjak dalam tubuhnya, terus-menerus beredar maju-mundur di dalam tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu mengandalkan kekuatan eksternal apapun untuk mengalahkan kultifator perubahan Yin yang manapun. Ziling dan yang lainnya tersenyum tipis. Mereka tidak menganggap serius perkataan Zouan. Mereka mengira bahwa Zouan hanya membual karena dia baru saja mencapai puncak. Semua orang mengobrol sebentar dan kemudian kembali ke Ola masing-masing untuk menunggu datangnya hari berikutnya. Zouan duduk bersila di tempat tidurnya dan mulai menjalankan teknik Hongmeng primordial untuk mengkonsolidasikan alam yang baru saja ia terobos. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa kepompong bundar didantiannya telah mulai menelan ki ilahi yang kuat. Ia tahu bahwa energi vital agung di tubuhnya pada dasarnya telah diserap oleh kepompong bundar tersebut. Ki ilahi yang akan ditelannya selanjutnya jauh lebih kuat daripada energi vital agung. Tentu saja, setelah ki ilahi ditelan, itu berubah menjadi kekuatan ilahi Hongmeng yang besar di dalam tubuhnya. Namun, setelah kekuatan ilahi di dalam tubuhnya dicampur dengan ki ilahi, tingkat energinya menjadi lebih luar biasa dan kuat. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika Zouan perlahan membuka matanya, ia mendapati beberapa sinar matahari yang hangat telah masuk dari sisi jendela. Dia tahu bahwa setelah semalam, hari ini adalah hari ujian masuk. Dia membuka pintu dan mendapati Ziling, Su Rong, dan yang lainnya sudah menunggunya di luar. Ketika mereka melihat Zouan keluar, mereka semua gembira dan menghampirinya untuk menyambutnya. Dao Wen, bawa Ziling dan yang lainnya ke kaki gunung. Orang-orang dari Hongu Seng Son akan segera datang ke kaki gunung untuk menjemputmu dan membawamu ke ujian masuk. Wanita parubaya itu berjalan ke arah Zouan dan berkata, Senior, apakah Anda tidak ikut dengan kami? Zouan bertanya kepada wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya. Saya hanya pemandu Ziling. Tugas saya adalah membawanya ke Hongu Seng Son. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian masuk. Bukan hanya aku. Tetua Wulong dan Taoiz Zhang juga tidak bisa mengikuti mereka. Saat ujian masuk dimulai, Hongu Seng Son akan mengatur seseorang untuk membawa kita ke tempat tertentu di mana kami dapat melacak kemajuan Anda dalam ujian masuk. Mendengar ini, Zouan menganggup dan memberi hormat kepada wanita parubaya itu. Kemudian, dia memimpin Ziling, Surong, dan yang lainnya menuruni gunung. Ketika dia sampai di kaki gunung, dia mendapati bahwa di kaki gunung itu sudah berkumpul banyak sekali pemuda-pemudi penggarap. Kesinjue, Li Miao, dan Liu Hong semuanya hadir. Li Miao memperhatikan Zouan yang baru saja turun. Matanya dipenuhi dengan emosi yang saling bertentangan antara kebencian dan ketakutan. Kemarin, dia dipukuli sampai mati oleh transformasi lima elemen milik Zouan. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati saja. Pada akhirnya, dia terluka parah. Meskipun Taoise Zhang berusaha sebaik mungkin untuk membantunya pulih tadi malam, lukanya terlalu parah. Setelah semalam pemulihan, dia hanya memulihkan sekitar 50% dari kekuatannya. Kekuatannya masih jauh dari puncaknya. Untuk berpartisipasi dalam ujian masuk dengan tubuh yang belum sembuh seperti itu, peluangnya untuk lulus jauh lebih rendah. Zouan tentu saja melihat tatapan penuh kebencian dari Li Miao. Bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek saat dia mengabaikan tatapan Li Miao. Li Miao sangat marah hingga bahunya gemetar. Sialan! Bajingan ini, kalau aku tangkap, aku akan buat dia memohon kematian. Kesinjue melirik Li Miao, lalu melirik Zouan yang tidak jauh darinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Li, kita masih harus memprioritaskan ujian masuk. Jika aku punya kesempatan, aku tentu akan membantumu menyingkirkan semut ini. Tapi kau tidak bisa mengacaukan rencanaku hanya karena kau ingin membalas dendam pada semut ini. Kalau tidak, kau tidak perlu mengikutiku. Mendengar ini, tubuh Li Miao bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan buru-buru berkata, Kakak senior ke, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan emosiku memengaruhi keputusanku. Ke sinjue mengangguk. Dia melihat ke depan dan berkata dengan lembut, Sekte suci Hongwu ada di sini. Kilatan petir menyambar dari pusat Hongwu Seng Son. Dengan suara gemuruh, petir itu mendarat di kaki gunung. Ketika petir itu meredah, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di hadapan mereka. Tetua Choubi lah yang membawa mereka ke gunung ini. Apakah semua orang ada di sini? Penatua Choubi melirik ke arah kerumunan dan bertanya tanpa ekspresi. Penatua Choubi, semuanya ada di sini. Ke sinjue menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat. Penatua Choubi melirik ke sinjue dan ekspresinya melembut. Keponakan ke, ujian masuk ini seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Orang tua ini mengucapkan selamat kepadamu karena telah menjadi murid Hongwu Seng Son. Perlakuan istimewa Penatua Choubi terhadap ke sinjue tentu saja mengundang kecemburuan semua orang yang hadir. Namun, tidak ada kecemburuan di wajah mereka. Bagaimanapun, ke sinjue adalah yang terkuat dan memiliki latar belakang terkuat di antara mereka. Selain itu, ia memiliki hubungan yang dalam dengan Hongwu Seng Son. Oleh karena itu, tidak seorang pun terkejut jika Penatua Choubi memperlakukannya secara berbeda. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Tetua Choubi. Ke sinjue tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Tetua Choubi. Tetua Choubi tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan seberkas petir melesat keluar dan mendarat di sampingnya. Kilatan petir itu berubah menjadi binatang petir yang tinggi dan perkasa. Di punggung binatang petir yang lebar itu, ada tandu yang megah di punggungnya. Tandu itu sangat besar. Dilihat dari penampilannya saja, tandu itu bisa menampung ratusan orang. Masuklah ke tandu binatang petir. Tetua Choubi berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang menganggup dan memasuki tandu. Ketika mereka memasuki tandu, mereka menemukan bahwa ruang di tandu itu jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan. Ke sinjue dan yang lainnya bersikap sombong dan mengambil tempat duduk terbaik di depan tandu. Zua Wen terkekeh dan tidak bersaing dengan ke sinjue dan yang lainnya. Sebaliknya, dia mencari tempat duduk di belakang dan duduk. Ziling, Su Rong, dan tiga orang lainnya duduk dekat dengan Zua Wen. Menunggu hingga semua orang duduk, Penatua Choubi melompat ke kepala binatang petir. Ayo pergi. Tetua Choubi berteriak dan binatang petir itu meraung. Tubuhnya meledak dengan kilatan petir yang menyala-nyala dan berubah menjadi kilatan petir yang membelah langit. Kecepatan binatang petir itu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, mereka tiba di aula Inti Hongu Sengzon, alun-alun hongu di depan aula tersebut. Tetua Choubi melompat dari binatang petir. Ke sinjue dan junior lainnya ditandu melompat keluar dan mendarat di lantai batu giyok alun-alun. 3.892 Alun-alun hongu sangat luas. Di dalam alun-alun, ada pilar batu besar yang bersinar dengan cahaya kemasan setiap 300 kaki. Langit di atas alun-alun itu dipenuhi awan tebal. Dari kejauhan, tampak seperti negeri dongeng. Di depan alun-alun, sebuah istana megah mengjulang dari tanah dan berdiri dengan tenang di ujung alun-alun. Istana itu seperti dewa kuno, yang diam-diam melihat ke bawah ke segala sesuatu di alun-alun. Ini adalah inti dari hongu sengson, alun-alun hongu. Di ujung alun-alun terdapat aula utama hongu, simbol dari hongu sengson. Penatua Qiyubi melambaikan lengan bajunya dan binatang petir itu berubah menjadi sambaran petir dan menghilang di balik lengan bajunya. Kemudian, dia menunjuk ke istana besar di ujung alun-alun yang samar-samar terlihat di antara awan. Zuawan melihat sekeliling dan akhirnya memusatkan pandangannya ke aula utama hongu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya karena heran. Hongu sengson memang merupakan salah satu dari empat sengson di wilayah utama liyuan. Kemegahan alun-alun hongu dan aula utama hongu jauh melampaui semua bangunan di sekte dewa hongu. Setelah tiba di sini, Zuawan menemukan bahwa sekte dewa hongu dapat dikatakan sangat sederhana dan kasar. Yang satu berada di langit sementara yang lain berada di tanah. Keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa ada banyak pembudidaya lain di alun-alun tersebut. Para pembudidaya ini tersebar di setiap sudut alun-alun. Jumlahnya sangat banyak. Zuawan memperkirakan jumlah mereka sedikitnya puluhan ribu. Tetua Ki Yubi, orang-orang ini pastilah kultifator dari daerah lain, kan? Kesinjue melihat sekeliling dan bertanya pada Tetua Ki Yubi. Ya, keponakan ke, kau harus berhati-hati. Beberapa jenius dari sekte-sekte kecil tidak kalah denganmu. Beberapa bahkan lebih hebat darimu. Sebaiknya kau tidak bertarung dengan para jenius ini dalam ujian ini. Kalau tidak, kau akan menderita kerugian besar. Tetua Ki Yubi memperingatkan Kesinjue dan melanjutkan, Lagi pula, aku adalah Tetua dari Hongwu Sengson. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Kau bisa menunggu di sini. Saat waktunya tiba, seorang Tetua akan datang dan membawamu ke tempat persidangan. Dengan itu, Penatua Choubi meninggalkan lapangan Hongwu. Tidak lama setelah Tetua Choubi pergi, beberapa garis cahaya muncul di langit di luar Alun-Alun. Kebanyakan dari mereka adalah para Tetua luar dari Hongwu Sengson, dan mereka mendarat di Alun-Alun bersama para jenius dari provinsi lain. Seperti Penatua Choubi, para Penatua Sekte luar ini tidak berani tinggal lama di Alun-Alun dan pergi satu demi satu. Sekitar empat jam kemudian, para peserta ujian masuk pada dasarnya sudah berkumpul semua. Kamu Kesinjue dari Subsekte Negara Wukang. Kultifasimu tidak buruk, tapi sayang sekali kau akan diinjak-injak di bawah kakiku dalam ujian ini. Suara yang agak arogan datang dari tidak jauh dari tim Suawen. Mata Kesinjue menyipit saat kilatan dingin melintas di matanya saat dia melihat ke arah sumber suara. Di balik pilar batu Sepuluh Zhang di sebelah kiri, seorang pemuda berjubah biru berjalan perlahan bersama beberapa orang. Di samping pemuda berpakaian biru itu, ada seorang wanita cantik memegang pedang. Pemuda berjubah biru itu menatap Kesinjue yang berada di depan kelompok itu. Dia bahkan tidak melihat ke arah para kultifator di sekitarnya. Suawen menatap pemuda berpakaian biru itu dalam diam dan menyipitkan matanya. Pemuda berpakaian biru tidak menyembunyikan auranya yang kuat, dan Lin Fan dapat merasakan bahwa auranya bahkan lebih kuat dari Kesinjue. Tidak diragukan lagi bahwa pemuda sombong berpakaian biru ini adalah seorang jenius yang kultifasinya lebih kuat dari Kesinjue. Siapa kamu? Apakah kamu tidak bersikap terlalu sombong? Lin Miao, yang berdiri di samping Kesinjue, mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Pemuda berpakaian biru itu menatap dingin ke arah Lin Miao dan berkata, Kamu pikir kamu siapa? Perlukah sampah seperti kamu menyela ketika aku sedang bicara? Tampar dia. Selagi dia bicara, wanita yang memegang pedang di samping pemuda berpakaian biru itu melangkah maju dan menghilang di terpa embusan angin. Di belakang Lin Miao, banyak kupu-kupu menari muncul. Kupu-kupu yang menari-nari ini berkumpul dan berubah menjadi wanita yang memegang pedang. Sebelum Lin Miao sempat bereaksi, tangan wanita itu yang bagaikan batu giok melesat dan menamparkan wajah Lin Miao. Memukul. Tamparan wanita itu sangat keras dan sangat keras. Lin Miao langsung terbanting ke depan dan kepalanya membentur tanah. Posturnya seperti anjing yang sedang makan kotoran, dan itu sangat tidak sedap dipandang. Pipinya sudah membengkak dan sangat bengkak, membuatnya tampak agak menyedihkan. Berani sekali kau bertindak seenaknya di lapangan Hongwu. Liu Hong bereaksi dan berteriak saat dia dengan berani menyerang wanita yang memegang pedang. Wanita yang memegang pedang itu mencibir sambil tangan kirinya membentuk cakar dan mencengkeram bahu Liu Hong. Kecepatannya sangat cepat. Sangat cepat. Mata indah Liu Hong dipenuhi rasa takut. Wanita yang memegang pedang itu terlalu cepat, dan dia bahkan tidak bisa melihat lintasan serangannya. Wah! Sebuah telapak tangan menghalangi Liu Hong. Ketika telapak tangan dan cakar itu bertabrakan, riak energi yang sangat mengejutkan menyebar dan menyebar ke sekeliling. Wanita yang memegang pedang itu menyipitkan matanya dan mengeluarkan erangan teredam. Dia melayang kembali dan mendarat di samping pemuda berpakaian biru itu. Kakak senior ke, orang ini terlalu sombong. Dia benar-benar menyerang. Kamu harus memberinya pelajaran. Liu Hong sangat terkejut ketika melihat Kesinjue menyelamatkannya. Diam! Kesinjue memarahi. Liu Hong segera menutup mulutnya dan menatap Kesinjue dengan linglung. Matanya berkaca-kaca dan penuh dengan kesedihan. Pergi dan bantu Li Miao berdiri. Setelah Kesinjue selesai berbicara, dia menatap pemuda berpakaian biru dan berkata dengan dingin, Chang Junda, jangan pergi terlalu jauh. Apakah kau benar-benar mengira bahwa kau dapat menginjak-injakku dengan kekuatanmu saat ini? Sejujurnya, aku bukan lagi Kesinjue yang dulu. Pemuda berpakaian biru itu menatap Kesinjue dengan nada mengejek dan menggelengkan kepalanya. Kesinjue, apakah kamu masih belum berpakaian? Mereka yang kalah dariku tidak pernah mendapat kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kemajuanmu memang cepat. Kamu sudah berada di tahap awal alam perubahan yin yang, tapi kenapa? Kau masih bukan tandinganku. Saat persidangan dimulai, kamu akan tahu seberapa besar jurang pemisah antara kamu dan aku. Kamu harus tahu bahwa pecundang akan selalu menjadi pecundang. Setelah dia selesai berbicara, pemuda berpakaian biru itu menampakkan senyum jahat dan perlahan berjalan melewati Kesinjue bersama wanita yang memeluk pedang dan yang lainnya. Kesinjue mengepalkan tangannya rat-rat, tetapi dia tidak bergerak saat pemuda berpakaian biru itu berjalan melewatinya. Zuo Wen menatap punggung Kesinjue. Ketika pemuda berpakaian biru itu muncul, dia melihat ketakutan di mata Kesinjue. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda sombong ini memperlihatkan sisi pemalunya. Namun, dari percakapan mereka, Zuo Wen dapat mengetahui bahwa Kesinjue seharusnya dikalahkan oleh pemuda berpakaian biru itu. Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Dengan mentalitas Kesinjue, bahkan jika kultifasinya berada di tahap tengah alam perubahan yin yang seperti pemuda berpakaian biru, dia tetap akan kalah tanpa diragukan lagi. Hal ini dikarenakan kekuatan pemuda berpakaian biru itu telah tertanam dalam hati Kesinjue dan telah menjadi iblis dalam dirinya. Dia sudah kalah dalam hal momentum. Dalam pertempuran sesungguhnya, seberapa besar peluangnya untuk menang? Senior ke, siapa orang itu? Liu Hong bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mendukung Li Miao dan memperhatikan pemuda berpakaian biru itu pergi serta perilaku Kesinjue yang tidak biasa. 3893 Itu benar-benar Chang Junda dari negara bagian Jianglong. Mata indah Liu Hong menyipit karena dia merasa tidak percaya. Sebenarnya, ketika Kesinjue pertama kali menyebut nama pemuda berpakaian biru itu, dia sudah menduganya. Namun dia tidak yakin dan mengira itu hanya seseorang dengan nama yang sama. Sekarang tampaknya dia terlalu banyak berpikir. Semua orang dalam tim mulai berbicara, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Jelas, mereka semua telah mendengar reputasi Chang Junda. Zua Wen sedikit bingung karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Chang Junda. Adik Ziling, apakah kamu tahu dari mana Chang Junda berasal? Apakah dia sangat terkenal? Zua Wen bertanya dengan ragu. Ziling menatap Zua Wen dengan heran dan bertanya, kakak senior Dao Wen, kamu tidak tahu siapa Chang Junda. Zua Wen menggelengkan kepalanya dengan serius. Dia benar-benar tidak tahu apapun tentang Chang Junda. Setelah Ziling memastikan bahwa Zua Wen benar-benar tidak tahu siapa Chang Junda, dia menatapnya dengan aneh dan perlahan menjelaskan asal-usul Chang Junda. Banyak jenius dari berbagai negara bagian di bawah yurisdiksi negara bagian utama Li Yuan akan datang untuk berpartisipasi dalam ujian masuk ini. Subsekolah Hongwu Sengzon tersebar di seluruh negara bagian ini, sehingga lingkup pengaruhnya tentu saja tidak merata. Di antara banyak subsekte di berbagai provinsi, ada tiga subsekte yang diakui publik sebagai tiga subsekte terkuat. Ketiga subsekolah ini berlokasi di negara bagian Jianglong, negara bagian Feihong, dan negara bagian Fenghuo. Fondasi dan kekuatan ketiga sekte ini berada di atas sekte Hongwu Divine di wilayah Hukang. Sekte Hongwu Divine hanya dapat menduduki peringkat keempat di antara ketiga sekte, di bawah ketiga sekte tersebut. Tentu saja, ketiga subsekolah tersebut juga mengirimkan murid-murid terbaiknya untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Murid-murid dari ketiga subsekolah ini dikenal sebagai para jenius yang terkuat dalam ujian masuk ini. Chang Junda adalah salah satunya. Dia adalah murid paling menonjol di cabang sekolah Jianglong, dan kultifasinya telah mencapai tahap tengah transformasi Yin Yang. Selain Chang Junda, ada dua orang lainnya, Wang Wenhong dari negara bagian Feihong dan Ming Yingwu dari negara bagian Fenghuo. Keduanya sangat kuat, tidak lebih lemah dari Chang Junda. Zua Wan mengangguk. Dia bahkan lebih takut pada Hongwu Sengzon sekarang. Latar belakang Hongwu Sengzon dapat dilihat dari fakta bahwa sebuah subsekolah biasa dapat mengolah seorang junior tahap menengah transformasi Yin Yang. Kejeniusan sejati Hongwu Sengzon bahkan lebih mengerikan. Memikirkan hal ini, hati Zua Wan menjadi hancur. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Hongwu Sengzon, tidak akan mudah baginya untuk menyelamatkan Hong Senwu. Namun, dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia harus membuat rencana yang matang saat memasuki Hongwu Sengzon kali ini. Dia tidak akan bertindak gegabuh tanpa berpikir. Menyelamatkan Hong Senwu adalah prioritas utamanya. Tentu saja, selain menyelidiki Hong Senwu, dia juga mempunyai misi lain, yaitu mendekati Spirit Master of What's No. 1 di wilayah utama Liyuan dan meminta dia mengetahui lokasi pasti Moyan Wushang. Tepat saat Zua Wan sedang berpikir keras, cahaya yang menyelaukan memancar dari aula utama Hongwu di ujung Alun-Alun. Dalam sekejap mata, cahaya itu muncul di langit di atas Alun-Alun. Semua orang mendonga dan mendapati bahwa tubuh asli aliran cahaya ini adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin. Aura lelaki tua itu sangat luas. Di kekosongan di belakangnya, ada banyak anomali. Di tengah fenomena aneh itu, berdirilah hantu dewa iblis bumi yang sangat besar. Tentu saja, hantu ini samar-samar terlihat dan tidak begitu jelas. Ahli Transformasi Iblis Mata Zua Wan menyipit. Ini bukan pertama kalinya dia melihat seorang ahli di alam Transformasi Iblis. Karakteristik yang paling jelas dari seorang kultifator alam Transformasi Iblis adalah bahwa tubuh mereka mengandung kekuatan iblis ilahi. Saat mereka berjalan, aura iblis ilahi akan beredar di sekitar tubuh mereka, membentuk bayangan iblis ilahi yang menakutkan. Tentu saja, seorang ahli Transformasi Iblis yang kuat dapat dengan bebas mengendalikan aura iblis ilahi dalam tubuh mereka. Aura lelaki tua ini agak kaku, tidak mampu menyembunyikan aura iblis ilahi yang kuat di dalam tubuhnya. Jelas bahwa dia baru saja memasuki alam Transformasi Iblis dan tidak mampu mengendalikan aura iblis ilahi di dalam tubuhnya. Di alun-alun, banyak kultifator telah merasakan aura iblis ilahi di dalam tubuh lelaki tua itu. Wajah mereka menjadi pucat saat merasakan tekanan itu. Ziling, Surong, dan yang lainnya yang berdiri di samping Zua Wan bahkan lebih tak tertahankan. Dahi dan tubuh mereka dipenuhi keringat dingin, membasahi pakaian mereka. Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka pucat. Semuanya, saya adalah penguji yang bertanggung jawab atas ujian masuk kalian. Perkenalkan diri saya. Saya salah satu dari sepuluh tetua Hongu Seng Son, tetua agung Aula Long Siang, Pei Sang Long. Suara lelaki tua itu tidak keras, tetapi ditelinga setiap orang, suaranya bagaikan suara guntur, meledak dan bergema dalam pikiran mereka. Saya tidak menyangka bahwa persidangan ini akan diawasi oleh seorang tetua dari sepuluh Aula. Tampaknya Hongu Seng Son sangat mementingkan persidangan ini. Mata Kesin Jue tampak serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Melihat lelaki tua yang melayang di udara, wajahnya dipenuhi rasa hormat. He he, persidangan ini semakin menarik. Chang Junda, yang berdiri di seberang alun-alun, tersenyum penuh minat. Pei Sang Long menatap ke arah kerumunan, berhenti sejenak, dan melanjutkan, format persidangan ini relatif bebas. Aku akan mengirimmu ke dunia kecil. Aturan khusus secara alami akan muncul di slip giok yang akan diberikan kepadamu saat kamu tiba di dunia kecil. Pei Sang Long melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba, seberkas cahaya giok keluar dari lengan bajunya seperti hujan dan jatuh satu demi satu. Garis-garis cahaya giok ini, seolah-olah memiliki perasaan, menyapu ke arah setiap kultifator di alun-alun. Seberkas cahaya giok dengan cepat menyapu dan mendarat di telapak tangan Zua Wen. Zua Wen hanya merasakan telapak tangannya dingin, lalu ada selembar batu giok seukuran ibu jari tergeletak diam di telapak tangannya. Batu giok ini lebih putih dari salju, dan hangat saat disentuh. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukan terbuat dari batu giok biasa. Ziling, Su Rong, dan yang lain di sampingnya masing-masing memegang sepotong batu giok di tangan mereka. Ukirlah namamu pada lembaran giok itu. Perintah Pei Sang Long dengan tenang. Tak seorang pun menolak, dan satu persatu, mereka menggunakan jari mereka sebagai pena dan mengukir nama mereka di permukaan batu giok itu. Setelah semua orang mengukir nama mereka, Pei Sang Long melambaikan lengan bajunya lagi, dan semua orang merasakan gelombang hisapan, lalu ruang di sekeliling mereka hancur dan mereka pun tersedot ke dalamnya. Zua Wen hanya merasakan kegelapan di depan matanya, lalu ada perasaan dunia berputar. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati bahwa dia tidak lagi berada di Alun-Alun Hongwu. Lingkungan di sekelilingnya mirip semacam hutan batu. 3.894 Semuanya, kegelapan di dunia saku ini bahkan lebih mengerikan daripada wilayah utama Li Yuan. Begitu malam tiba, bahkan pembangkit tenaga perubahan alam dewa tidak dapat menjamin keselamatan mereka sendiri. Pei Sang Long melayang tinggi di atas hutan batu, diam-diam mengamati kerumunan di bawah. Namun, kata-katanya menyebabkan kegemparan besar. Ketika mereka berada di Siking, mereka telah melihat betapa mengerikannya malam di wilayah utama Li Yuan. Namun, kegelapan di dunia kantong ini bahkan lebih mengerikan daripada wilayah utama Li Yuan. Akan sulit bagi para kultifator seperti mereka untuk bertahan hidup dalam kegelapan seperti itu. Ini sama sekali bukan cobaan. Ini adalah jalan menuju kematian yang tidak ada harapan. Bahkan Kesinjue dan Chang Junda yang arogan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Pei Sang Long. Anda dapat yakin bahwa persidangan ini bukan untuk membuat Anda mati. Di dunia saku ini, terdapat total 108 aula. Aula-aula ini berisi sumber cahaya yang dapat mengusir kegelapan. Namun, kegelapan di dunia saku ini semakin kuat dari hari ke hari. Jika kamu ingin selamat dari ujian, kamu harus merebut sumber cahaya dari aula lainnya. Menurut aturan ujian ini, kalian harus tinggal di dunia kantong ini selama sebulan. Jika kalian ingin bertahan hidup bulan ini tanpa cedera, aku perkirakan kalian akan membutuhkan setidaknya sumber cahaya dari 10 aula. Saya sudah menceritakan detail persidangannya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya terserah Anda? Setelah sebulan, aku akan membuka dunia saku ini lagi. Kalian yang lain akan dianggap telah lulus ujian dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Hongo Seng Son. Pe Sang Long tidak berekspresi dari awal hingga akhir. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang di depan mata semua orang dalam sekejap mata. Tidak mungkin. Hanya ada 108 aula di dunia saku ini, dan ada puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam uji coba. Tingkat eliminasinya terlalu tinggi. Ziling tercengang. Dia akhirnya menyadari kekejaman persidangan Hongo Seng Son. Ini baru permulaan. Seiring berjalannya waktu, para kultifator yang mendapatkan aula pasti akan memulai perang dengan aula lain agar dapat terus tinggal di sini. Pada akhirnya, saya tidak tahu apakah akan ada seratus orang yang akan selamat. Mata surong tampak kosong. Tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa tim mereka sudah tamat. Di antara 10 ribu kultifator ini, kultifator transformasi lima elemen dapat ditemukan di mana-mana. Mereka pada dasarnya adalah sekelompok pemula yang dapat dihancurkan dengan satu jari. Jadi bagaimana jika Zuawen telah mencapai tahap transformasi lima elemen? Di antara kelompok jenius ini, kultifasi semacam ini hanya berada di posisi paling bawah. Apakah kamu akan menyerah bahkan sebelum dimulai? Zuawen memandang Ziling, Surong, dan tiga orang lainnya yang tertekan. Ziling menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, Aku tidak akan menyerah. Karena aku telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam uji coba ini, aku secara alami siap untuk mati. Mata Surong dan dua orang lainnya berkedip. Tiba-tiba, Surong menangkupkan tangannya ke arah Zuawen dan berkata dengan ragu, Saudara Daowen, kami sedang bersiap untuk bergabung dengan Kesinjue dan yang lainnya. Mengapa Anda tidak ikut dengan kami? Zuawen menatap Surong dengan dingin dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah menyinggung Kesinjue. Apakah kamu mencoba mempermalukanku dengan memintaku bergabung dengan mereka? Mata Surong berbinar. Sebenarnya, sebelum kita memasuki tempat ini, Liu Hong mengirimi kita transmisi suara yang mengatakan bahwa dia bersedia menerima kita. Selama Saudara Daowen menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Li Miao, mereka akan. Sebelum Surong bisa menyelesaikan perkataannya, Zuawen dengan dingin memotongnya. Saudara Su, karena kamu berencana untuk bergabung dengan Kesinjue dan Li Miao, kamu bisa pergi. Timku tidak menyambutmu, kata Zuawen dingin. Surong mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saudara Daowen, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Chen Li dan Zhou Yuan setuju untuk bergabung dengan Li Miao kemarin. Sambil berbicara, Surong menatap Ziling dan berkata, Kakak senior Ziling, ikutlah dengan kami. Kekuatan kakak Daowen tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Kesinjue dan yang lainnya, masih ada celah yang besar. Zuawen menatapnya dengan dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah Ziling. Tim ini awalnya diusulkan oleh Ziling, dan Surong dan yang lainnya telah mengambil inisiatif untuk bergabung dengan tim mereka. Dia tidak pernah berencana untuk membentuk tim. Karena mereka ingin pergi, Ziling tentu tidak akan membujuk mereka untuk tetap tinggal. Ziling memandang Ziling dan kemudian memandang Li Miao dan Liu Hong, yang berada tidak jauh. Tidak, Kakak Su, aku masih berencana untuk bekerja sama dengan Kakak senior Daowen. Yang mengejutkan Ziling, Ziling memilih untuk tetap tinggal. Surong menggelengkan kepalanya dan tidak berusaha membujuknya. Sebaliknya, dia membawa Chen Li dan Zhou Yuan ke tim Li Miao. Kakak senior Daowen, bukankah Kesinjue dan yang lainnya tidak menerima kultifator di bawah tahap perubahan lima elemen? Mengapa mereka menerima Surong dan yang lainnya? Ziling menatap punggung Surong dan yang lainnya dengan bingung. Itu hanya rencana kecil Li Miao. Kita tidak perlu ikut campur dalam urusan orang lain. Adik perempuan Ziling, karena kau telah memilih untuk percaya padaku, aku akan membantumu melewati ujian ini, kata Zouawen serius kepada Ziling. Zouawen memiliki kesan yang baik terhadap Ziling dan telah memutuskan untuk membantunya melewati ujian. Ziling menganggup dan tersenyum getir dalam hatinya. Dia tidak terlalu percaya diri dengan kekuatan Zouawen. Satu-satunya alasan dia bersedia tinggal adalah karena dia orang yang berprinsip. Dia sudah setuju untuk bekerja sama dengan Zouawen. Bahkan jika dia tidak percaya pada kekuatan Zouawen, dia tentu tidak akan berubah pikiran pada menit terakhir. Pada saat itu, para penggarap di hutan batu sudah mulai membentuk kelompok mereka sendiri dan bergegas keluar dari hutan batu ke berbagai arah. Mereka bukan orang bodoh. Karena Pai Sanglong mengatakan ada 108 aula di sini, setiap aula pasti bisa menampung banyak orang. Bersaing memperebutkan gedung di sini, bukankah sama saja bunuh diri jika berjuang sendirian. Kecuali kalau itu adalah seorang jenius super seperti Chang Junda, yang kekuatannya jauh melebihi orang lain. Oleh karena itu, mereka semua membentuk kelompoknya sendiri untuk memperkuat tim mereka masing-masing, dengan harapan dapat meningkatkan peluang mereka dalam memenangkan uji coba ini. Tentu saja, pembentukan semacam ini terbatas pada lingkup negara bagian masing-masing. Sedangkan bagi para pembudidaya dari negara bagian yang berbeda, sulit untuk membentuk kerjasama. Lagi pula, mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa orang-orang yang bukan dari ras mereka harus dibunuh. Ini pula sebabnya Kesinjue dan Li Miao bersedia mengajak Surong dan yang lainnya. Zouawen telah benar-benar menyinggung mereka, jadi wajar saja mereka tidak bisa menundukkan kepala untuk menjerat Zouawen. Ketika Li Miao melihat Surong dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, di mana Ziling. Surong gemetar ketakutan dan berkata dengan patuh, kakak senior Li, Ziling berencana untuk tinggal bersama Daowen dan tidak ingin bergabung dengan tim kami. Kita tidak bisa membujuknya. Li Miao sangat tidak senang dan memarahi, kalian bertiga tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Apa gunanya kalian? Surong dan yang lainnya gemetar ketakutan. Meskipun mereka merasa terhina, untuk bertahan dalam ujian, mereka harus menanggung penghinaan ini dan dengan teguh mengikuti Li Miao dan Kesin Jue. 3895 Dunia kecil itu sangat luas, dan sebagian besar wilayahnya berwarna abu-abu. Sejauh mata memandang, hanya ada padang pasir, tanah tandus, hutan batu, dan wilayah lain yang relatif terpencil. Setelah Zouawen dan Ziling bergegas keluar dari hutan batu, mereka bergegas menuju barat daya. Hah, kakak senior Daowen, lihat, informasi baru telah muncul di slip giyok kita. Informasi ini, sebenarnya mencatat lokasi spesifik dari 108 istana di dunia kecil ini. Ziling tiba-tiba berseru, dan Zouawen mendengar ini dan mengeluarkan gulungan batu giyok di tubuhnya. Setelah kekuatan spiritualnya mendarat di lempengan giyok itu, dia memang menemukan informasi baru dalam lempengan giyok itu. Seperti yang dikatakan Ziling, informasinya adalah peta 108 kuil. Zouawen juga memperhatikan bahwa hampir setengah dari 108 kuil telah berubah menjadi merah, dan sisanya masih hijau. Kedua warna ini juga memiliki deskripsi yang sesuai dalam gulungan batu giyok. Warna merah mengarah ke aulah utama yang telah ditempati oleh orang lain. Yang tersisa berwarna hijau belum ditempati. Saudara Daowen, lokasi kuil-kuil itu ditandai dalam gulungan batu giyok. Kita, Ziling merasa khawatir. Ziling merasa khawatir. Awalnya dia ingin mencari tempat yang terpencil, kuil yang tidak mencolok, sehingga persaingannya akan jauh lebih kecil. Namun, siapa sangka bahwa lempengan batu giyok itu secara langsung menunjukkan lokasi spesifik dari 108 istana tersebut. Dengan demikian, tidak peduli istana mana yang mereka tempati, mereka akan tetap mudah ditemukan oleh orang lain. Tidak apa-apa. Kami akan hadapi apapun yang menghadang. Mari kita tempati salah satu kuil terlebih dahulu. Sekitar 100 mil di depan kita, ada sebuah kuil yang tidak berpenghuni. Mari kita pergi ke kuil itu terlebih dahulu. Wajah Zouan tenang, dan dia membawa Ziling langsung ke kuil. Meskipun Ziling masih khawatir, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ia menatap langit dan mendapati matahari perlahan terbenam di sebelah barat. Tak lama lagi malam akan menyerbu seluruh dunia kecil itu. Saat itu, jika mereka tidak dapat memasuki kuil, mereka tidak akan dapat memperoleh perlindungan apapun, dan kengerian besar dalam kegelapan akan benar-benar menghancurkan mereka. Satu jam kemudian, mereka berdua tiba di sebuah lembah retakan besar yang membentang melintasi beberapa puncak gunung. Di kedalaman lembah retakan, garis besar sebuah kuil terlihat samar-samar. Zouan dan Ziling keduanya segar kembali, dan mereka tahu bahwa mereka telah berhasil menemukan kuil itu. Kakak senior Daoen, istana ini sudah berubah menjadi merah. Seseorang telah menempatinya sebelum kita. Ketika mereka baru saja melangkah ke lembah retakan, Ziling melirik gulungan batu giyok dan tidak bisa menahan rasa kecewa. Jadi apa? Kita ambil saja langsung. Kata Zouan dengan tenang. Ziling berkata dengan putus asa, tidak ada satupun kultifator yang berpartisipasi dalam ujian ini yang lemah. Kami. Ziling merasa bahwa kultifasi mereka relatif lemah, dan jika orang yang menempati kuil ini kejam, mereka akan tamat. Zouan tampak tenang, lalu menunjuk ke langit dan berkata, Saudari Ziling, apakah menurutmu kita masih punya waktu untuk menemukan kuil berikutnya? Baru pada saat itulah Ziling menyadari bahwa matahari terbenam di langit barat berwarna merah seperti darah. Ia takut bahwa dalam waktu kurang dari setengah jam, matahari terbenam akan sepenuhnya terbenam, dan dunia akan jatuh ke dalam kegelapan yang mengerikan. Mereka benar-benar tidak punya waktu untuk mencari kuil berikutnya. Us-us-us. Ketika keduanya berhenti di pintu masuk lembah retakan, embusan angin bertiup di belakang mereka, dan dalam sekejap mata, mereka lewat. Lebih dari selusin orang melaju melewati mereka, bergegas menuju kuil di kedalaman lembah retakan. Pemimpin kelompok orang ini adalah seorang pemuda yang agak gemuk, tetapi matanya dingin. Pemuda itu hanya menatap Zouan dan Ziling dengan dingin, dan dia tidak berniat untuk berhenti. Kalau saja langit tidak sedang gelap, berdasarkan kepribadiannya, dia pasti sudah berhenti untuk membunuh Zouan dan Ziling demi memuaskan hasrat membunuhnya yang agak menyimpang. Ayo pergi juga. Zouan setenang sumur kuno. Dia menuntun Ziling yang tampak khawatir menuju istana. Setelah beberapa saat, mereka sampai di dekat kuil. Kuil itu tidak besar, dan permukaan kuil yang terbuat dari batu giok putih tampak agak lusuh, dan beberapa bagian bahkan sedikit rusak. Zouan juga memperhatikan bahwa batu giok putih yang menyusun kuil itu bukanlah batu giok putih biasa, tetapi sesuatu yang mirip dengan fluorid. Ia menduga bahwa seluruh kuil itu harus mampu memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan di dalam kegelapan, harus mampu mengusir kegelapan yang mengerikan di dunia ini. Luas kuil itu tidak besar, dan ruang di dalamnya cukup sempit. Bahkan jika mereka berdesakan, akan sulit untuk menampung hampir seratus orang. Jumlah orang yang paling cocok untuk kuil ini adalah sekitar selusin atau lebih. Pada saat ini, ada dua kelompok orang di pintu masuk kuil. Salah satu kelompok orang adalah sekelompok pemuda gemuk yang baru saja melewati Zouan. Kelompok orang lainnya sekitar tujuh atau delapan orang, dipimpin oleh seorang pria kekar dengan palu raksasa di punggungnya. Selain kedua kelompok orang itu, di pintu masuk kuil, ada seorang wanita cantik yang penampilan dan kecantikannya tak tercelah. Dia mengerutkan kening dan menatap kedua kelompok orang di depan pintu. Petani wanita cantik ini dikelilingi oleh sepuluh wanita muda, yang mungkin adalah teman-temannya. Kedatangan Zouan tidak menarik perhatian ketiga kelompok orang ini. Mereka hanya meliriknya lalu mengalihkan pandangan, dan mereka tidak terlalu memperhatikannya. Kultivasi Zouan dan Ziling terlalu biasa, dan hanya ada dua orang. Mereka pada dasarnya tidak mengancam ketiga kelompok orang ini. Tapi Jun Feng, Mi Yuan Shi, jangan melangkah terlalu jauh. Akulah yang pertama kali menempati kuil ini. Apa hakmu untuk meminta kami menyerahkannya? Mata indah kultivator wanita cantik itu sedingin es, dan suaranya sedingin es. Pada saat yang sama, gelombang energi melonjak dalam tubuhnya, dan udara di sekitarnya tampak membeku, menyebabkan suhu turun dengan cepat. Dalam sekejap mata, sekelilingnya seperti dunia es dan salju. Tidak diragukan lagi bahwa kultivator wanita dingin ini pasti memiliki semacam akar dao dengan atribut es, dan kultivasinya tidak buruk. Dia seharusnya berada di sekitar tahap akhir tahap transformasi lima elemen. Ma Jun Feng adalah pemuda yang gemuk. Tatapannya sedikit takut saat dia menyeringai dan berkata, Genius nomor satu di Provinsi Salju Langit, Li Xinbing, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Akar dao es yimu memang tangguh, tetapi apakah menurutmu hanya kau yang sebanding dengan ku dan saudara mi? Dan apakah menurutmu teman-temanmu sebanding dengan kita? Adik Li, bagaimana dengan ini? Kami tidak akan mempersulitmu. Kau serahkan kuil itu, dan kami akan membiarkanmu tinggal di dekatnya. Cahaya kuil itu seharusnya dapat menerangi area seluas beberapa kilometer. Dengan begitu, kau akan mampu bertahan hidup di malam hari, kan? Mi Yuan Xi yang tinggi dan tegap tertawa terbahak-bahak dan berkata, Adik Li, menurutku saran saudara ma bagus. Itu menguntungkan kita berdua, dan kita tidak perlu bertarung sampai mati, kan? Mata indah Li Xinbing sedingin es. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang direncanakan Ma Jun Feng dan Mi Yuan Xi? Jika dia benar-benar meninggalkan kuil, bagaimana mungkin Ma Jun Feng dan Mi Yuan Xi membiarkannya tinggal di sana? 3896 Junior Li, apakah kamu sudah memutuskan? Ma Jun Feng dan Mi Yuan Xi melangkah maju, membentuk formasi penjepit di depan Li Xinbing. Aura mereka sekuat pelangi, selama Li Xinbing berani bergerak, mereka akan segera bertindak. Tepat saat mereka bertiga hendak saling berhadapan, Ma Jun Feng tiba-tiba melirik Zhuo Wen dan Xi Ling yang tengah menikmati pertunjukan tidak jauh dari sana. Wang Tao, Chen Yang, kalian berdua, urus dua sampah itu. Jangan biarkan mereka mengambil keuntungan dari kita, kata Ma Jun Feng dengan nada muram. Dua pemuda dalam tim Ma Jun Feng menganggup dan tersenyum pada Zhuo Wen dan Xi Ling. Tanpa berkata apa-apa, mereka bergegas ke arah mereka berdua, aura tahap awal lima elemen perubahan alam mereka melonjak keluar. Setelah Ma Jun Feng memberi perintah, perhatiannya tidak lagi tertuju pada Zhuo Wen dan Xi Ling. Sebaliknya, dia menatap Li Xinbing yang berdiri di pintu. Zhuo Wen dan Xi Ling sama-sama berada di tahap awal alam perubahan lima elemen dan puncak transformasi Dewa Holo. Akan mudah baginya untuk mengirim dua bawahan tahap awal alam perubahan lima elemen untuk mengurus mereka. Mei Yuan Xi dan Li Xinbing tentu saja tidak peduli dengan Zhuo Wen. Konfrontasi mereka telah mencapai titik kritis. Jika salah satu dari mereka bergerak, itu akan segera memicu perkelahian di antara mereka bertiga. Kakak senior Dao Wen, mari kita mundur dulu. Xi Ling melihat dua pemuda di tim Ma Jun Feng yang berada di tahap awal perubahan lima elemen. Aura mereka kuat, dan mereka langsung menuju ke arah mereka. Jejak ketakutan muncul di matanya. Zhuo Wen menyipitkan matanya dan mencibir dalam hatinya. Ma Jun Feng ini benar-benar berpikiran sempit. Mereka hanya menonton dari pinggir lapangan dan dia ingin membunuh mereka. Jangan khawatir, itu hanya dua belalang. Zhuo Wen menggelengkan kepalanya dan melangkah maju perlahan dengan ekspresi tenang. Seolah-olah dia tidak akan bertarung, tetapi malah berjalan santai di taman belakang. Orang ini ingin mati. Wang Tao dan Chen yang melihat perilaku arogan Zhuo Wen dan hati mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, serangan mereka tidak melambat sama sekali. Malah, mereka malah semakin agresif. Mereka ingin menghajar pemuda sok penting ini hingga babak belur. Ketika mereka tiba di depan Zhuo Wen, mereka melihat Zhuo Wen perlahan melancarkan pukulan. Pukulan ini sangat lambat dan lemah. Mereka tertawa, tertawa dari lubuk hati mereka. Namun, ejekan itu tidak berlangsung lama. Wajah mereka menegang, dan rasa sakit yang menusuk muncul di hati mereka. Lalu, mereka melihat dua hantu energi tinju mendarat di dada mereka. Itulah bayangan tinju Zhuo Wen. Karena terlalu cepat, mereka hanya bisa melihat bayangannya. Zhuo Wen telah menarik tinjunya dan menatap mereka dengan tenang. Bagaimana bisa? Secepat itu. Itulah pikiran terakhir yang muncul di benak mereka. Kemudian, mereka memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur dalam keadaan menyedihkan. Kedua sosok itu menabrak pintu masuk istana. Ketiga orang yang tadinya saling berhadapan di pintu itu tampaknya merasakan sesuatu. Ketika mereka melihat kedua sosok itu menghantam ke arah mereka, mereka segera menarik aura mereka dan mundur secara terpisah. Ledakan. Kedua sosok itu menghantam pintu masuk istana dengan keras, menghancurkan anak tangga menuju pintu masuk istana hingga berkeping-keping. Selain itu, di reruntuhan anak tangga, mereka terus-menerus bergerak-gerak dan berdarah dari tujuh lubang mereka. Meskipun mereka belum mati, mereka sudah lumpuh. Majun Feng menatap kedua sosok yang bergerak-gerak itu, pupil matanya menyipit maksimal. Ini karena kedua orang ini tidak lain adalah Wang Tao dan Chen Yang, dua orang yang diutusnya untuk membunuh Zhuo Wen dan Ziling. Dia menoleh untuk melihat Zhuo Wen dan Ziling dan mendapati mereka tidak terluka. Orang ini. Majun Feng terkejut. Bagaimana mereka berdua melakukannya? Bagaimana mereka berhasil mengalahkan Wang Tao dan Chen Yang dalam sekejap mata? Pikirannya sepenuhnya terfokus pada Li Xinbing, jadi dia tidak memperhatikan pertarungan Wang Tao dan Chen Yang. Dia tidak tahu bagaimana mereka dikalahkan. Mei Yuan Shi menatap Zhuo Wen dengan sedikit kebingungan. Dia juga tidak mengerti bagaimana seorang kultifator transformasi lima elemen tahap awal dapat mengalahkan dua kultifator transformasi lima elemen tahap awal dalam waktu yang singkat. Li Xinbing menatap Zhuo Wen dengan rasa ingin tahu. Dia kebetulan berdiri di pintu masuk dan melihat lebih dari Mei Yuan Shi dan Ma Jun Feng. Dia tahu bahwa kekuatan Zhuo Wen bukan hanya seorang kultifator transformasi lima elemen tahap awal. Pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini sebenarnya memberinya banyak tekanan saat ia mengeluarkan energinya. Seolah-olah ada pedang yang tiba-tiba tergantung di lehernya. Perasaan krisis itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia juga tahu bahwa pemuda ini sangat kuat. Dia mungkin lebih kuat darinya, Ma Jun Feng, dan Mei Yuan Shi. Zhuo Wen berjalan perlahan ke arah Ma Jun Feng. Sambil berjalan, dia menatap Ma Jun Feng dan berkata dengan tenang, kedua orang ini adalah bawahanmu. Apakah kamu mengirim mereka untuk membunuh kita? Zhuo Wen berjalan sangat lambat, tetapi suaranya sangat dingin. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Mata Ma Jun Feng menyipit. Pemuda ini membunuh dua orang bawahannya, dan sekarang dia malah menginterogasinya. Ini keterlaluan. Seorang kultifator transformasi lima elemen tahap awal. Bahkan jika dia lebih kuat, bagaimana mungkin dia bisa menandingi seorang kultifator transformasi lima elemen tahap akhir. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menanyaiku. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah di hadapanku dan patahkan lenganmu sendiri. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu dan melupakan fakta bahwa kau telah membunuh bawahanku. Tatapan mata Ma Jun Feng dingin. Aura seorang kultifator transformasi lima elemen tahap akhir benar-benar meledak dari tubuhnya. Kekuatan lima elemen berubah menjadi lima jenis energi berbeda yang berputar di punggungnya, membentuk cincin lima warna. Ini adalah penampakan fisik dari kultifator transformasi lima elemen. Itu disebut cincin lima elemen. He he, patah tangan sendiri. Zua Wen tertawa. Namun, tawanya tidak hanya dingin, tetapi juga penuh dengan niat membunuh yang kuat. Kemudian, bagaikan seekor binatang buas, dia melangkah maju dan melesat ke arah Ma Jun Feng bagaikan anak panah. Kau sedang mencari kematian. Ma Jun Feng terkejut sekaligus geram. Ia tidak menyangka kultifator transformasi lima elemen tahap awal ini begitu bodoh. Ia benar-benar berani menyerangnya. Ma Jun Feng benar-benar marah. Dia ingin melumpuhkan pemuda ini dan kemudian menyiksanya sampai mati. Gemuruh. Tiba-tiba, keduanya bertabrakan. Ma Jun Feng terkejut saat mengetahui bahwa serangannya langsung hancur. Dia mengeluarkan rangan teredam dan mundur. Tepat saat dia hendak mundur, sebuah telapak tangan tiba-tiba mendekat dan mencengkeram tangan kanannya. Kau ingin aku mematahkan lenganku sendiri? Suara dingin terdengar di telinganya. Kemudian, tangan itu mengerahkan kekuatan dan lengan kanan Ma Jun Feng terpelintir sepenuhnya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Ma Jun Feng menjerit tanpa sadar. Namun, itu belum berakhir. Tangan itu mencengkeram tangan kirinya seperti hantu dan mengerahkan kekuatan lagi. Suara tulang retak terdengar lagi. Lengan kirinya juga terpelintir dan hancur. Ma Jun Feng menjerit melengking. Lengannya lumpuh dalam sekejap mata. Akhirnya, ketakutan muncul di hatinya. Dari mana pemuda ini berasal? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Saat lengannya lumpuh, tangannya mengepal dan menghantam cincin lima elemen di punggungnya. Sebuah kekuatan hanya bisa menyaksikan cincin lima elemennya hancur berkeping-keping. Tidak. Dengan rusaknya cincin lima elemen, Ma Jun Feng pada dasarnya lumpuh. Teknik transformasi lima elemennya akan segera menghilang dan dia perlahan-lahan akan menjadi lumpuh. Sayangnya, Zhuawan tidak merasa kasihan sedikitpun. Dia mencengkeram kerah bajunya dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, dia dengan cepat meremukan tempurung lututnya dan memaksanya untuk berlutut di hadapannya. Patahkan lenganmu sendiri dan minta maaf sambil berlutut. Itukah yang kau katakan? 3.897 Semua orang menatap kosong kepemandangan di depan mereka seolah-olah mereka telah ketakutan. Ma Jun Feng mengancam akan menyuruh Zhuawan mematahkan lengannya sendiri dan berlutut untuk meminta maaf. Dia sangat arogan. Semua orang mengira Ma Jun Feng berhak melakukan itu. Lagi pula, Ma Jun Feng berada di tahap akhir transformasi lima elemen sementara Zhuawan baru berada di tahap awal transformasi lima elemen. Perbedaan dalam tingkat kultivasi mereka terlihat jelas. Tetapi sekarang, Ma Jun Feng yang mereka kira akan menang justru dikalahkan dengan mudah. Lengannya patah dan berlutut di depan Zhuawan yang hanya berada pada tahap transformasi lima elemen. Peran keduanya tiba-tiba terbalik. Sangat, sangat kuat. Zilin sempat linglung. Namun, wajahnya berseri-seri karena gembira. Dia akhirnya mengerti bahwa kepercayaan diri Zhuawan tidak datang dari kesombongan, tetapi dari kekuatannya sendiri. Dia baru berada pada tahap awal transformasi lima elemen, tetapi dia dapat dengan mudah membunuh master transformasi lima elemen tahap akhir. Mungkin, dia benar-benar bisa lulus ujian jika dia mengikuti Zhuawan dan bergabung dengan Hongu Sengzon. Memikirkan hal ini, Zilin tidak dapat menahan rasa gembira. Dia tahu bahwa dia telah mengikuti orang yang tepat. Bulu kuduk Mei Yuan Xi dan Li Xinbing berdiri tegak saat hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Mereka menatap Zhuawan seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ma Junfeng, yang berada di level yang sama dengan mereka, dipukuli habis-habisan oleh pemuda biasa ini. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tolong! Tolong biarkan aku hidup! Ma Junfeng memuntahkan seteguk darah. Dia membungkukan tubuhnya dengan susah payah dan bersujud beberapa kali kepada Zhuowen sambil berbicara dengan tergagap. Ma Junfeng ketakutan. Dia tahu bahwa kali ini dia telah bertemu lawan yang tangguh. Meskipun dia baru berada di tahap awal transformasi lima elemen, kekuatannya jauh melampaui dirinya sendiri. Dia tidak berani memprovokasi orang yang begitu kejam, jadi dia memohon belas kasihan Zhuowen. Enyah! Zhuowen menatap dingin ke arah Ma Junfeng, tetapi tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia menatap Mei Yuan Shi. Apa? Kau ingin menghentikanku juga? Kata Zhuowen dengan tenang. Kulit kepala Mei Yuan Shi mati rasa. Dia segera tersenyum dan mundur ke samping. Lucu sekali! Ma Junfeng dipukuli habis-habisan. Kekuatannya setara dengan Ma Junfeng. Jika dia maju sekarang, dia akan mencari kematian. Setelah Mei Yuan Shi minggir, Zhuowen langsung berjalan ke pintu masuk. Pandangannya tertuju pada Li Xinbing yang menghalangi pintu masuk. Mata indah Li Xinbing dipenuhi ketakutan. Tangannya yang halus terkepal dengan gugup. Hatinya dipenuhi ketakutan dan kengganan. Dari dia. Tentu saja. Kakak senior Li, lupakan saja. Kita. 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 Di belakang Li Xinbing muncul seorang wanita muda yang tampak manis. Dia menggigit bibirnya dan meletakkan tangan kanannya di bahu Li Xinbing. Li Xinbing menggelengkan kepalanya. Ia menatap pemuda yang tampak biasa saja di depannya dan berkata dengan lembut, Kakak senior, kulihat kalian hanya berdua. Masih ada ruang di aula ini. Saya bersedia membaginya dengan anda. Li Xinbing menatap Zhuowen dengan gugup. Meskipun aula itu tidak besar, namun dapat menampung lebih dari 10 orang. Tim Li Xinbing hanya memiliki 10 orang secara keseluruhan. Itu lebih dari cukup untuk ditinggali Zhuowen dan Xi Ling. Zhuowen melirik Li Xinbing dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh ke Xi Ling dan bertanya, Adik perempuan Xi Ling, bagaimana menurutmu? Xi Ling tersadar dan segera datang ke sisi Zhuowen. Dia menatap Li Xinbing dan 9 kultifator wanita yang gemetar di belakangnya. Kakak Dao Wen, aula ini tidak kecil. Selama mereka tidak menghalangi kita, kita tidak perlu mengusir mereka. Kata Xi Ling dengan gugup. Sejak Zhuowen menunjukkan kekuatannya dan dengan mudah mengalahkan Majun Feng, sikapnya terhadap Zhuowen menjadi lebih hati-hati dan waspada. Zhuowen tidak peduli dengan perubahan sikap Xi Ling terhadapnya. Dia menganggup dan berkata, Kalau begitu, ayo masuk ke aula. Selama kalian tidak menghalangi kami, kami tidak akan melakukan apapun kepadamu. Setelah itu, Zhuowen memimpin Xi Ling dan Li Xinbing ke aula. Meskipun aula itu kecil, karena gaya arsitekturnya, aula itu tidak terlihat sempit. Di depan aula, ada patung tanpa kepala. Zhuowen menarik Xi Ling dan duduk di futon di depan patung itu. Saat itu, matahari di luar aula hampir terbenam ke tanah. Langit gelap, seolah-olah menelan daratan. Ekspresi Mei Yuan Xi sedikit berubah. Dia melangkah maju dan berkata kepada Li Xinbing, Adik Li, aku bersedia bergabung dengan timmu. Kamu juga harus tahu bahwa di tanah ujian, kamu tidak hanya perlu menemukan istana untuk bertahan hidup dengan lancar selama sebulan. Setelah ini, jumlah aula akan semakin berkurang, dan persaingan akan semakin ketat. Jika aku bergabung dengan timmu, kekuatan timmu akan meningkat pesat. Bukankah itu akan meningkatkan peluangmu untuk lulus ujian? Mata indah Li Xinbing bergerak. Ia menatap Zhuawan yang sedang duduk bersila di depan patung itu. Melihat bahwa ia tidak keberatan, ia pun terharu. Dia juga memahami bahwa ada banyak orang yang cakap dalam ujian ini. Meskipun tahap transformasi lima elemen tahap akhir sudah bagus, peluang untuk lulus ujian masih relatif kecil. Faktanya, jika Mei Yuan Xi bergabung dengan mereka, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Tidak banyak ruang di aula. Paling-paling, hanya bisa menampung tiga orang lagi. Li Xinbing memandang selusin orang di belakang Mei Yuan Xi dan berkata dengan ragu-ragu. Mei Yuan Xi tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku hanya akan membawa dua orang ke dalam istana. Kalian semua bisa menunggu di luar istana. Selama kita masih dalam jangkauan sumber cahaya, aku yakin makhluk-makhluk di kegelapan tidak akan berani melakukan apapun kepada kita. Li Xinbing menatap punggung Zhuawan. Melihat bahwa dia masih tidak bereaksi, dia benar-benar lega dan mengangguk. Kalau begitu, kami menyambut saudara Mei di tim kami. Mei Yuan Xi menghela napas lega. Dia memilih dua kultifator terkuat di kelompoknya dan mengikuti Li Xinbing ke aula. Namun, setelah memasuki aula, Li Xinbing dan Mei Yuan Xi duduk jauh dari Zhuawan. Mengingat kembali bagaimana Zhuawan melumpuhkan Majun Feng dengan satu gerakan, mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa di hati mereka. Mereka sangat menghormati Zhuawan. Para kultifator yang tersisa di tim Mei Yuan Xi tetap berada di luar aula. Mereka tidak mengeluh. Toh, mereka lebih lemah dan mengerti bahwa perlakuan yang mereka terima berbeda. Yang paling menderita adalah Majun Feng. Saat ini, ia ditopang oleh dua orang temannya. Kelompok itu bersandar di dinding di samping aula. Cincin lima elemen Majun Feng rusak dan anggota tubuhnya lumpuh. Bahkan jika dia pulih dari luka-lukanya, dia pada dasarnya lumpuh. Jika Majun Feng berada di dunia luar, para tetua masih bisa membawanya pergi. Namun, dia masih di tempat persidangan. Jika dia tidak bisa bertahan hidup sebulan, Majun Feng pasti akan mati. 3.898 Hah ya ya. Angin dingin yang menyedihkan bertiup. Malam telah tiba. Dunia luar telah sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan pekat. Saat kegelapan menyelimuti mereka, istana di kedalaman lembah rift besar mulai memancarkan cahaya redup. Zua Wen mengangkat kepalanya dan perlahan menatap patung tanpa kepala di depannya. Patung tanpa kepala itu memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Cahaya ini melesat ke atas istana dan menyebar menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyebar ke segala arah dan langsung menyelimuti seluruh istana. Jika bukan karena keberadaannya di depan patung itu, Zua Wen tidak akan mampu mengungkap misteri ini. Tampaknya patung tanpa kepala itu merupakan sumber cahaya utama bagi kuil. Zua Wen juga memperhatikan bahwa cahaya istana itu sangat cemerlang. Cahaya itu menyebar dan menyelimuti area seluas satu mil di luar istana. Ma Jun Feng dan yang lainnya, yang telah menunggu di luar aula dengan hati cemas, mendesah pelan ketika mereka merasakan cahaya menyelimuti mereka. Mereka tahu bahwa selama mereka tetap berada dalam jarak satu mil dari istana malam ini, mereka tidak akan berada dalam bahaya apapun. Zua Wen sedikit mengernyit. Ia melihat ke dalam kegelapan sejauh satu mil melalui pintu. Entah mengapa, ia merasa bahwa kegelapan di dunia kecil ini tidak biasa. Memikirkan hal ini, Zua Wen diam-diam mengedarkan kekuatan Dewa Kabut Agung di tubuhnya dan mengumpulkannya di matanya. Dalam sekejap, matanya menembus kegelapan dan melihat pemandangan di kedalaman kegelapan. Zua Wen berkeringat dingin saat melihat ini. Dalam kegelapan, roh-roh jahat berdiri dalam jumlah besar, berlarian seperti angin. Di mata Zua Wen, aura roh-roh jahat ini kuat dan aneh. Mereka tidak kalah dengan dua roh jahat tingkat ganda, Prado dan Salado, yang pernah ditemuinya di Provinsi Tengah. Dengan kata lain, dalam kegelapan ini, yang paling lemah adalah roh jahat tingkat Do. Zua Wen berkeringat dingin. Tampaknya Pei Sanglong tidak menipunya. Kegelapan dunia kecil ini bahkan lebih mengerikan daripada wilayah utama Li Yuan. Jauh di luar lembah retakan besar, Zua Wen melihat roh jahat raksasa yang tingginya ratusan kaki. Roh jahat itu jauh lebih menakutkan daripada roh jahat lainnya. Binatang iblis ini berkepala babi hutan, dan kedua taringnya yang hitam pekat ditutupi oleh pola-pola hitam. Perutnya yang gemuk beriak seperti permukaan danau saat dia berjalan. Kemanapun roh jahat kepala babi ini lewat, roh-roh jahat tingkat petarung di sekitarnya akan memberi jalan dan bersembunyi di pinggir, gemetar ketakutan. Jimat iblis tingkat prajurit. Tatapan mata Zua Wen berubah serius. Sekilas dia bisa tahu bahwa kekuatan roh jahat berkepala babi ini jauh melampaui roh jahat tingkat pertempuran. Levelnya seharusnya di atas level pertempuran. Zua Wen mendapat firasat buruk karena dia menyadari roh jahat berkepala babi itu tengah menuju langsung ke istana di kedalaman lembah retakan besar. Ledakan. Ledakan. Kepala babi itu berjalan semakin dekat. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Orang-orang yang awalnya beristirahat di aula tentu saja merasakan getaran yang tidak biasa ini. Apa yang telah terjadi? Li Xinbing dan Mi Yuan Xi adalah yang pertama bereaksi. Mereka segera berjalan ke pintu masuk aula dan mengintip ke dalam kegelapan. Namun, kegelapan menghalangi penglihatan dan indera ketuhanan mereka. Mereka tidak dapat melihat pemandangan yang jelas dalam kegelapan. Mereka hanya dapat merasakan ada monster besar yang mendekati istana selangkah demi selangkah. Ledakan. 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 Suara bumi berguncang semakin dekat. Akhirnya, berhenti tepat di depan mereka. Semua orang di dalam dan luar istana merasa gelisah. Mereka semua tahu bahwa ada monster besar yang berhenti di tepi istana, yang kebetulan merupakan batas sumber cahaya. Majun Feng menghela nafas dan tersenyum. Itu pasti roh jahat. Namun, kita memiliki sumber cahaya istana di sini. Roh jahat ini tidak akan berani masuk. Sebelum Majun Feng selesai berbicara, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dari tepi sumber cahaya. Seperti sambaran petir hitam, tangan itu melesat menembus sumber cahaya dan menangkap Majun Feng dalam sekejap. Majun Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tangannya dicengkeram dan diseret ke dalam kegelapan. Tepat setelah itu, jeritan tragis Majun Feng dan suara sejenis binatang buas yang mengunyah mangsanya terdengar. Suara gemeretak gigi yang beradu dengan tulang terdengar sangat mengerikan, terutama dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, teriakan Majun Feng berhenti tiba-tiba. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Kakak senior. Kakak senior matelah dimakan. Di luar istana, mata seorang kultifator laki-laki berkaca-kaca. Ia begitu takut hingga terjatuh ke tanah dan hampir mengompol. Suaranya dipenuhi isak tangis. Sesaat semua orang di luar istana panik. Mereka ketakutan. Sumber cahaya istana tidak dapat menghalangi roh jahat dalam kegelapan. Betapa mengerikannya roh jahat ini. Zuawan berdiri dan datang ke pintu istana. Dia diam-diam menatap roh jahat berkepala babi di tepi sumber cahaya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Ma Jun Feng dimakan oleh roh jahat ini. Terlebih lagi, setelah memakan Ma Jun Feng, roh jahat itu sama sekali tidak merasa puas. Ia mengulurkan tangannya lagi dan menyerang teman-teman Ma Jun Feng. Rekan-rekan Ma Jun Feng tidak sekuat Ma Jun Feng. Bagaimana mereka bisa menahan tangan roh jahat itu? Mereka tidak dapat bertahan lama sebelum akhirnya dibunuh oleh tangan jahat itu. Kemudian, tangan jahat itu berguling dan menyeret mereka semua ke dalam kegelapan. Kakak Senior Dao Wen, mengapa kegelapan di dunia ini begitu menakutkan? Bahkan sumber cahaya pun tidak dapat menghalanginya. Apa yang harus kita lakukan? Ziling berjalan ke sisi Zuawan. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakberdayaan. Zuawan tidak bersuara. Dia diam-diam menatap babi jahat yang sedang makan dengan lahap dalam kegelapan. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju babi jahat. Kakak Senior Dao Wen, cepatlah kembali. Ziling melihat Zuawan berjalan menuju kegelapan dan menjadi sangat takut. Dia segera memanggil Zuawan untuk kembali. Sayangnya, Zuawan tampaknya tidak mendengarnya. Ia terus berjalan perlahan. Ia perlu memastikan pikirannya. Mei Yuan Xi dan Li Xinbing juga melihat perilaku bunuh diri Zuawan. Mereka bingung tetapi tidak menghentikannya. Mei Yuan Xi bahkan berpikir, akan lebih baik jika Zuawan mati di tangan roh jahat dalam kegelapan. Suara mengunya bisa terdengar dalam kegelapan. Kepala babi jahat yang sedang makan dengan lahap juga memperhatikan Zuawan yang berjalan perlahan. Matanya yang berwarna merah darah bersinar dengan cahaya yang haus darah. Manusia ini benar-benar bodoh. Karena ia telah mengirimkan dirinya sendiri ke depan pintunya, maka ia akan dengan senang hati menerimanya. Mengaum. Roh jahat itu meraum dan menyerang dengan tangan iblisnya lagi, mencoba menangkap Zuawan. Mata Zuawan bersinar dengan cahaya ungu kemasan. Dia segera melihat gerakan roh jahat itu dan mundur selangkah, menghindari tangan iblis itu. Ekspresi terkejut tampak di wajah babi itu. Ia tidak menyangka manusia ini mampu menghindari serangannya. Namun, roh jahat itu tidak peduli. Ia mengayunkan tangan iblisnya dan mencoba meraih Zuawan lagi. Zuawan berbalik dan mundur ke kuil. Kamu gila. Li Xinbing dan Mei Yuan Xi melihat tangan iblis yang ditarik oleh Zuawan dan mundur ke kedalaman kuil. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Zuawan menarik Ziling dan mendarat di kuil. Dia diam-diam menatap tangan iblis yang hendak meraih kuil. Tepat saat tangan iblis itu hendak mencapai pintu masuk kuil, patung tanpa kepala di kuil itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala. 3899 Mengaum Mengaum Wah Tangan iblis raksasa itu mendarat di depan pintu. Roh jahat dalam kegelapan itu berbalik dan lari seakan-akan telah bertemu musuh terburuknya. Dalam sekejap, kegelapan di sekitarnya yang dipenuhi teriakan dan lolongan menjadi sunyi senyap. Orang-orang di aula, yang awalnya gelisah, tertegun sejenak. Kemudian, mereka semua tampak seperti baru saja selamat dari bencana. Kakak senior Dao Wen, apakah kamu sudah tahu bahwa roh jahat dalam kegelapan tidak dapat menyerbu aula? Ziling menghela nafas lega dan menghampiri Zua Wen. Matanya yang indah bersinar saat dia menatap Zua Wen dengan kagum. Saat menghadapi tangan iblis, Zua Wen sangat tenang dari awal hingga akhir. Keberanian dan keanggunan seperti itu memenuhi mata Ziling dengan pesona yang tak terlukiskan. Di dalam aula, Li Xinbing, Peng Li, Mi Yuan Shi, dan yang lainnya memandang Zua Wen dengan hormat. Orang ini tidak hanya kuat, tetapi temperamennya juga jauh lebih baik daripada mereka. Pada saat ini, kengganan di hati mereka pun telah lenyap begitu saja. Mereka akhirnya tahu seberapa besar kesenjangan antara mereka dan pemuda ini. Saya pun tidak yakin. Saya ingat Pei Sanglong berkata bahwa selama kita bisa mendapatkan aula, kita bisa bertahan hidup dengan tetap berada di aula. Itulah mengapa saya ingin mencobanya. Aula di dunia kecil ini memang luar biasa. Sekalipun roh jahat dalam kegelapan sangat kuat, aula itu cukup untuk melindungi keselamatan aula itu. Seharusnya ini yang dimaksud Pei Sanglong saat dia mengatakan itu. Kata Zua Wen dengan tenang. Semua orang terdiam dan menatap genangan darah di luar aula yang belum kering. Mereka juga mengerti arti dibalik kata-kata Zua Wen. Aula itu memang aman, tetapi di luar aula tidak simen di dalam kegelapan. Sekalipun sumber cahaya aula itu meliputi area seluas 1 mil, cahaya di luar aula itu tetap saja dapat membubarkan sebagian roh jahat yang lebih lemah. Namun, hal itu tidak dapat menghentikan roh-roh jahat yang sangat kuat. Para kultifator di luar aula akan tetap mati. Harus dikatakan bahwa tidak ada celah dalam persidangan ini. Selain Majun Feng dan yang lainnya, selama mereka tetap berada dalam jarak 1 mil dari istana, mereka akan mampu bertahan dari kegelapan yang mengerikan. Sayangnya, selain di dalam aula, teror kegelapan ada di mana-mana. Hidup mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan pada akhirnya, yang ada hanyalah kematian. Mei Yuan Shi sangat takut sehingga punggungnya basah oleh keringat dingin. Untungnya, dia punya ide dan mencapai kesepakatan dengan Li Xinbing sebelum memasuki aula. Jika tidak, nasibnya tidak akan jauh lebih baik dari Majun Feng. Pada saat yang sama, Mei Yuan Shi juga merasakan kesedihan di hatinya. Selain dua orang yang telah memasuki istana, teman-temannya yang lain juga telah dibunuh oleh roh jahat dan menjadi makanan bagi roh jahat. Zua Wen melangkah keluar dari aula dan tiba di depan tangan iblis. Tangan iblis ini sangat besar. Panjangnya sekitar 30 hingga 40 kaki dan tebalnya sekitar 1 meter. Pada saat ini, ki iblis yang padat dan bergelombang keluar dari permukaan tangan iblis, dan lengannya masih berkedut dan berjuang. Kelima jari telapak tangan besar yang bagaikan kipas daun katail itu bergerak bersama-sama dan perlahan merangkak menuju sumber cahaya yang berjarak satuli. Namun, sumber cahaya di istana itu sangat menekan tangan iblis itu. Kecepatan merangkak tangan iblis itu dapat digambarkan seperti kecepatan seekor kura-kura. Zua Wen mencibir dan mengeluarkan niat pedang spiritual dari dahinya. Pedang ilahi emas ungu bersiul di udara dan menusuk ke tengah tangan iblis tanpa ragu-ragu. Tangan iblis itu merontak kesakitan, menggeliat liar. Namun, pedang ilahi emas ungu itu tertancap di tanah, memaku tangan iblis itu ke tanah. Zua Wen mengitari tangan iblis itu dan mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat. Ia berpikir bahwa jika ia dapat memurnikan tangan iblis ini, kultivasinya akan meningkat pesat. Sutra universal langit dan bumi merupakan rahasia Zua Wen, jadi wajar saja jika ia tidak bisa langsung memurnikan tangan iblis ini. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menahan tangan iblis itu ke dunia besar. Semua orang di istana melihat tindakan Zua Wen, tetapi tidak seorang pun mengatakan apapun. Berkat Zua Wen, tangan iblis itu terputus di sini. Di mata mereka, ini adalah rampasan perang Zua Wen, dan tidak ada perselisihan tentang itu. Setelah menyingkirkan tangan iblis itu, Zua Wen memasuki istana seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan duduk bersila di atas futon di depan patung tanpa kepala itu lagi. Ziling tersipu dan duduk di sebelah Zua Wen. Tubuhnya sengaja bergerak mendekati Zua Wen. Li Xinbing menatap punggung Zua Wen, matanya yang indah berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia menggertakan giginya dan berjalan di depan Zua Wen. Zua Wen menatap kultifator wanita cantik di depannya dengan bingung dan bertanya, apakah ada yang salah, rekan Dao Isli. Meskipun Zua Wen jarang berinteraksi dengan Li Xinbing, dia mengetahui namanya dari percakapan mereka sebelumnya. Saudara Dao Wen, Anda juga tahu bahwa ujian masuk ini tidak sederhana. Semakin lama kita tinggal di sini, semakin mengerikan kegelapan di sekeliling kita. Jika kita ingin terus hidup di sini, kita harus berjuang untuk mendapatkan sumber cahaya bersama orang lain. Hanya dengan begitu kita bisa bertahan hidup. Sebelum Li Xinbing sempat menyelesaikan perkataannya, Zua Wen menyeladia. Dia menatap Li Xinbing dengan acu-ta'acu dan berkata, Rekan Tao Isli, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengandalkanku? Li Xinbing tertegun dan jantungnya berdebar-debar. Bagaimana Dao Wen tahu bahwa dia ingin bergantung padanya? Li Xinbing memaksakan senyum dan berkata, Saudara Dao Wen, Anda mungkin salah paham. Saya berencana untuk bergabung dengan Anda. Lagi pula, semakin banyak orang, semakin kuat pula mereka. Menggabungkan kekuatan akan menguntungkan bagi kita berdua. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian semua terlalu lemah. Bergabung denganku adalah beban bagiku, dan kalian hanya akan menjatuhkanku. Kecuali jika kau mengandalkanku, mungkin aku akan melindungimu. Li Xinbing menatap ekspresi Zua Wen yang apa adanya dan merasakan kemarahan tak terkira muncul dalam hatinya. Dia mengakui bahwa Zua Wen memang lebih kuat daripada semua orang di istana, tetapi menurutnya, dia hanya sedikit lebih kuat. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di tahap-akhir tahap transformasi lima elemen. Tidak peduli seberapa baik temperamen Li Xinbing, dia tidak bisa menahan rasa marah ketika dia disebut beban. Namun, Li Xinbing menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, karena Saudara Dao Wen tidak tulus, lupakan saja aliansi itu. Setelah berkata demikian, Lin Xinbing kembali ke tempat duduknya dan merajuk sendirian. Ziling dengan hati-hati melirik Li Xinbing, yang tampak tidak terlalu baik, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Dao Wen, saya pikir saran Saudari Li tidak buruk. Kita pasti bisa bergabung dengan mereka. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudari Ziling, kamu tidak mengerti. Kekuatan Li Xinbing tidak buruk, tetapi menurutku, mereka tidak berguna. Lagipula, membawa sekelompok orang ini adalah suatu beban tersendiri. Karena Zua Wen sudah berkata begitu banyak, Ziling tahu bahwa tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Dia hanya menutup mulutnya dan mulai berkultivasi dalam keheningan. 3.900 Di tengah malam, kegelapan di dunia luar semakin pekat. Ratapan dan lolongan hantu bergema di kedalaman kegelapan. Di dalam ola, suasananya sunyi. Semua kultivator sedang berkultivasi atau duduk bersila dalam meditasi. Zua Wen perlahan membuka matanya. Dengan sebuah pikiran, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat, memasuki dunia besar yang tersembunyi. Di dalam dunia yang agung, kehidupan penuh dengan vitalitas. Segala sesuatunya hidup kembali, daratannya luas, dan gunung-gunungnya tinggi. Sejak dunia agung menyatu dengan batu kata tertinggi, dunia agung menjadi lebih kuat dan lebih lengkap. Tidak hanya penghalang dunia agung menjadi lebih kuat, tetapi hukum di dalam dunia agung juga menjadi lebih lengkap dan maju. Adapun Xiao Hei dan dua pedang dewa lainnya, mereka telah memperoleh banyak manfaat dari kultivasi di dunia besar. Kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Zua Wen mendarat di sebuah lembah. Tangan iblis yang baru saja dikumpulkannya berada di dalam lembah ini. Saat Zua Wen melangkah ke lembah, dia segera merasakan ki iblis yang sangat pekat dan menakutkan. Zua Wen sedikit mengernyit dan bergegas masuk ke lembah. Seketika, dia melihat tangan iblis dipaku ke tanah oleh pedang dewa ungu emas di tengah lembah. Ki iblis yang mengerikan meletus dari tangan iblis. Ki iblis ini naik dan saling terkait, memperlihatkan kobaran api iblis hitam. Di bawah kobaran api iblis, penghalang kokoh di sekitar lembah berubah menjadi ketiadaan. Terlebih lagi, tangan iblis itu berjuang keras, dan aura iblisnya membumbung tinggi ke langit. Pedang dewa ungu emas itu bergetar terus-menerus, dan mulai kehilangan daya tekannya terhadap tangan iblis itu. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Dia melepaskan beberapa niat pedang jiwa dewa untuk sepenuhnya menekan tangan iblis. Namun, tangan iblis itu memang ganas. Meskipun dipaku ke tanah oleh beberapa pedang jiwa dewa, ia masih berjuang dengan sekuat tenaga, dan aura iblisnya sangat luas dan kuat. Tatapan mata Zua Wen berubah serius. Dia tahu bahwa alasan mengapa tangan iblis itu begitu tenang di aula terutama karena ditekan oleh sumber cahaya. Sekarang karena tidak ada sumber cahaya di dunia besar, ia tidak dapat menekan tangan iblis. Oleh karena itu, tangan iblis bertindak sangat tidak bermoral. Huff! Lihatlah apakah aku tidak memurnikanmu sampai mati. Zua Wen mendengus dingin. Kekuatan dewa kabut agung yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi api ungu emas yang membakar dengan ganas. Dalam sekejap mata, api ungu emas menyelimuti tangan iblis itu. Setelah diselimuti oleh api ungu emas, tangan iblis yang tadinya berjuang keras, langsung menegang. Kemudian, tangan itu bergerak-gerak dengan keras seolah-olah ketakutan, mencoba melepaskan diri dari pedang dewa ungu emas dan melarikan diri dari api ungu emas. Sayangnya, pedang ilahi emas ungu telah menancap kuat di tangan iblis, sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Berderit, berderit, berderit. Saat api ungu emas terus menyala, tangan iblis itu mengeluarkan suara aneh. Aura iblis di permukaannya berangsur-angsur disempurnakan, berubah menjadi aura yang luas dan benar yang mengalir ke tubuh Zua Wen. Setelah energi vital yang menakjubkan memasuki tubuh Zua Wen, energi itu berubah menjadi kekuatan ilahi yang melekat dalam tubuhnya, yang terus-menerus meningkatkan kultivasi Zua Wen. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tangan iblis itu sepenuhnya disempurnakan oleh Zua Wen, berubah menjadi aura yang luas dan benar di dalam tubuh Zua Wen. Zua Wen berdiri tiba-tiba, dan suara retakan terdengar dari tubuhnya. Auranya naik terus-menerus, menjadi luas dan tak terbatas. Aku benar-benar tidak menyangka tangan iblis biasa bisa mengandung energi sebesar itu. Mata Zua Wen bersinar terang. Meskipun dia belum berhasil, dia sudah hampir berhasil. Jika dia dapat memurnikan tangan iblis ini, tingkat kultivasinya akan maju satu langkah lagi, dari tahap awal alam transformasi lima elemen ke tahap tengah alam transformasi lima elemen. Zua Wen meratap dalam hati, tetapi dia tahu bahwa ini adalah lengan roh iblis alam prajurit. Kekuatan Huang Xiaolong saat ini tidak cukup untuk menghadapi roh iblis tingkat ini, apalagi untuk memurnikannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya mampu menghadapi roh iblis alam prajurit, namun roh iblis alam prajurit masih kurang. Namun, Zua Wen juga tahu bahwa selama dia terus berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan takut pada roh iblis alam prajurit. Lagi pula, ia memiliki kitab suci universal langit dan bumi, dan auranya yang luas dan benar adalah musuh bebuyutan roh-roh jahat. Kegelapan dunia kecil ini mungkin adalah tempat yang paling cocok baginya untuk berkultivasi. Ketika Zua Wen meninggalkan dunia kecil, dia menemukan bahwa dunia luar sudah terang. Tidak ada seorang pun di aula, bahkan ziling. Wah! Tiba-tiba sesosok makhluk malang terbang dari luar istana dan menabrak tembok di dalam istana. Zua Wen menoleh dan mendapati bahwa itu adalah seorang kultivator wanita yang cukup cantik. Dia bisa tahu sekilas bahwa kultivator wanita ini adalah teman Li Xinbing. Batuk! 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 Kultivator wanita itu batuk beberapa kali dan mengeluarkan darah. Tiba-tiba, dia melihat Zua Wen di aula dan merasa sangat terkejut. Kakak senior Dao Wen, tolong selamatkan kakak senior Li dan yang lainnya, kata kultivator wanita itu dengan wajah pucat. Zua Wen mengeluarkan pil penyembuh ilahi, melemparkannya ke kultivator wanita, dan berjalan langsung keluar dari aula. Setelah kultivator wanita itu jatuh ke dalam aula, kehendak ilahi Zua Wen telah menyebar, dan dia dapat dengan jelas melihat pemandangan di luar. Dia melihat Li Xinbing, Mi Yuan Shi, dan yang lainnya berkelahi dengan sekelompok orang di luar. Ada juga lebih dari sepuluh orang dalam kelompok ini, dan pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan ekspresi angkuh. Pemuda ini tidak tinggi, bahkan agak pendek. Penampilannya juga agak jelek. Akan tetapi, kultivasi pemuda pendek ini tidak biasa, dan dia mampu sepenuhnya menekan Li Xinbing dan Mi Yuan Shi sendirian. Seorang kultivator di puncak tahap transformasi lima elemen. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Sekilas dia bisa tahu bahwa kultivasi pemuda pendek ini lebih tinggi daripada Li Xinbing dan Mi Yuan Shi. Dia berada di puncak tahap transformasi lima elemen. Terlebih lagi, kelompok orang yang dibawa oleh pemuda pendek ini lebih kuat dari kelompok Li Xinbing. Bahkan ada dua orang kultivator tahap transformasi lima elemen tahap akhir di antara mereka. Orang-orang Li Xinbing dipukul mundur berulang kali, dan banyak dari mereka terluka parah. Bahkan ada beberapa yang meninggal. Zua Wen tidak peduli apakah Li Xinbing dan yang lainnya hidup atau mati. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya dengan Li Xinbing dan yang lainnya. Dia tentu saja tidak ingin terlibat dalam urusan mereka. Matanya bagaikan obor saat ia mengamati medan perang, mencoba menemukan Ziling. Tak lama kemudian, dia menemukan Ziling diikat dengan cambuk oleh seorang kultivator wanita tahap transformasi lima elemen. Dia berdiri di atas batu besar, menatap dingin ke medan perang. Penampilan Zua Wen secara alami menarik perhatian semua orang. Pemuda pendek itu melirik Zua Wen dan mendapati bahwa dia baru berada di tahap awal tahap transformasi lima elemen. Li Xinbing dan Mi Yuan Xi, di sisi lain, merasa terkejut dan senang. Setelah semalam, Zua Wen tiba-tiba menghilang. Mereka mengira dia sudah keluar pagi-pagi sekali. Kemudian pemuda bertubuh pendek ini membawa orang-orang untuk merampas patung tanpa kepala itu dari kuil mereka. Maka, kedua belah pihak saling serang dan terjadilah pertempuran hebat. Li Xinbing dan Mi Yuan Xi, di sisi lain, diam-diam mengeluh. Meskipun pemuda pendek ini tidak terlihat hebat, kekuatannya memang sangat kuat. Dia sebenarnya berada di puncak tahap transformasi lima elemen. Mereka benar-benar dirugikan, dan tidak lama kemudian mereka dikalahkan oleh orang ini. Saudara Dao Wen, bisakah kau membantu kami? Xinbing akan membalas budimu dengan murah hati setelah ini. Kata Li Xinbing, meminta bantuan dari Zua Wen. Pemuda bertubuh pendek itu menatap dingin ke arah Zua Wen dan mencipir. Li Xinbing, apakah kamu sudah dipukuli sampai babak belur? Kau benar-benar meminta bantuan dari sampah tahap transformasi lima elemen awal. Tidak peduli berapa banyak sampah seperti dia yang datang, aku akan membunuh mereka semua. Suara pemuda pendek itu tidak lembut. Suaranya bergema seperti guntur di sekitar lembah rift besar, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Suara penasaran Terima kasih.